Oke Gue nembakin lagi Ada orang nembakin dia juga guys Oh ya kena ya rudal kita Kita nembakin lagi Halo semuanya apa kabar Saya SK Master sampai datang kembali di channel saya Jadi di video ini gue sebenernya gak tau ya Gue sebenernya mau main misi atau apa Cuman gue mau cari cave Itu di panel Hurston guys Mudah-mudahan bisa ketemu Cave ini dari update yang Start sini 3.13 guys Jadi pas itu ada dibilang cave nya itu Bisa dimasukin pesawat gitu Yang besar nah gue tuh gak tau sih persisnya dimana Mungkin nanti gue sambil cari di internet juga Atau nanya orang lah Nanti gue liat nanti ke depannya gimana Oke guys saya baru masuk video ini Kalian jangan lupa subscribe channel saya Dengan like dan subscribe Itu akan membuat gue semangat Membuat kontennya guys Jangan lupa follow instagram gue di sekarang Masudu 788 Biar kalian gak ketinggalan berita juga Dan kalau ada cinematic Saya juga akan pasang di instagramnya Biasanya sih Sebagian besar instagram itu thumbnail ya guys Soalnya gue sanggupnya Cuman thumbnail sama cinematic dulu Untuk sekarang Kalau ada cinematicnya Dan jangan lupa memakai record saya guys Itu akan membantu kalian Kalau kalian mau main Star Citizen guys Karena Pake beli magazine itu Banyak kayak Sepuluh magazine 20-30 itu masih bisa itu Untuk senjata Oke guys ini gue jadi Mau mendaratin dulu pesawat gue Ini di Everest Harbor ya Karena gue mau nge-di pesawat Karena ini gue pake Connie Andromeda Connie Andromeda ini Sudah mau expire sih Masa Rene Cuman Gue mau parkir dulu dah Karena gue sengaja parkir disini Jadi kalau gue kenapa-napa Gue Gue mati Atau dibunuh sama orang lain Atau pirate gitu ya Jadi gue tuh gak spawning Depan yang jauh Jadi Sistem spawning itu Di Star Citizen Yang gue selama ini Gue pernah coba ya Dia tuh Simpen Kalian Kalian tuh Akan di spawn Tempat rakyat kalian Menyimpan pesawat kalian gitu loh Mendaratkan pesawat Di stasiun apa gitu Jadi gue pangkir dulu Di Everest Harbor Pokoknya mau tau Pertawannya seperti apa Oh gelap ya Terus gue nyalain center Eh nyalain center ya Lampu Ya gelap ya Gak bisa dilihat Connie nya Tapi Connie udah pernah gue touring guys Itu di video Star Citizen pertama gue itu Video tahun 2020 Yang video pertama Sama banget Star Citizen gue Ini pesawatnya persis gue dengan itu Salah Salah landingnya Cacat Oke Sudah bisa pake tombol Gue lupa Waktu itu Tombolnya itu Harusnya ditahan Dan ini gue sudah beli senjata guys Gue beli senjata gue lagi Senjata ini belum pernah gue beli sih Yang itu yang gede Itu yang railgun guys Yang sebelah kanan Boleh sebelah kiri Itu kan dari video sebelumnya Gue dapet dari NPC yang gue tembak kayaknya Atau gimana lah Gue lupa Nah senjata railgun ini Bisa nganjurin pesawat Sebenernya Cuma gue mau jaga-jaga aja Kota kodenya sampai ada yang mau griffing gitu ya Griffing Kalau griffing sih ya gak boleh guys Tapi kalau untuk pirate Ya itu Pirates Gak apa-apa kalau pirates Jadi gue bisa ada Lawan gitu Oke Kita simpen dulu pesawat Ini center Lampu pesawatnya Seterang ini Coba gak tau Keluarnya dari mana ya Jadi tiba-tiba Ada terang-terang begini aja Belum ada model pesawatnya Kan gak ada lampu Apa bisa ada lampu Pesawat seterang ini Oke guys Jadi gue Selama yang gue liat di Internet ya Jadi Katanya sih Mesti pelanin bounty hunternya dulu Jadi Waktu itu gue sudah pernah Mainin bounty hunting Cuman karena mungkin Update Star Citizennya 3.13 Mungkin progress gue Kena reset gitu Untuk yang missionnya Jadi gue coba mainin Permulaan dulu Nanti gue akan percepat aja guys Ini ada biayanya ya Karena kan untuk dapat Training kan training gitu Oke Ini gue Bola osep Lokasi itu disitu Ini mungkin missionnya Udah pernah ya Yang waktu itu Yang gue pertama kali Jadi bounty hunting guys Nah sekarang gue mau pakai Pesawat yang beda Yaitu pesawat Aegis Saber dulu Nanti Misalkan kalau ada Syarat yang kedua Training yang kedua Gue akan pakai Saber Comet Pertama kali yang gue pakai Yang ini dulu Ini gue belum pernah Pakai juga nih Aegis Saber Pesawat 2 Aegis Saber Sama Saber Comet ini Nggak usah gue Turing ya guys Karena Pesawat ini Bukan pesawat yang ada Ruangannya gitu Dia cuman Pilot Udah Cuman satu pilot doang sih Sebenernya Menurut gue Bakal sama semua sih Fitur-fiturnya Kayak ada Rudal gitu-gitu Cuman mungkin Kapasitasnya gue Nggak terlalu detail Oke ini dia guys Pesawat Aegis Saber Wah Nggak ada matahari Itu planet apa itu Nggak tau udah Demar lagi Oke guys Ini agak gelap ya Gue langsung bawa terbang aja Biar nanti kita bisa Lihat eksteriornya Nanti di Luar langkah saja Biar lebih jelas Soalnya seperti ini Seperti ini guys Pesawatnya Oh Itu sidemen dilipat Coba Coba gue terbang dulu Cari yang agak terang Situasinya Oh iya Karena memang Lagi Belum pagi hari ya Jadi sayapnya Pasti udah ngembang nih Iya Sayapnya udah ngembang Karena gue simperodanya Terus Kita ke Mondreal Saber itu 93.000 kilo Yang sebelahnya Nah kita ke Magda aja deh Oh Rudalnya Lihat tuh Sekalian turin kecil aja Itu rudalnya guys Pertama kali juga Gue lihat Seperti itu Jadi kayak raptor ya Oke Keren ya Taunnya seperti ini guys Eh salah Ayo kita otw kesana Sampil otw Kalau gue simper rodanya Seperti ini nih Tapi akan disimpen Terus kakinya Bukan roda sih Kakinya kebuka Kalau saya simper kakinya Tapi akan ngembang lagi Gitu guys Oke Kita sudah mendekati tempatnya Ini training guys Cuman sekalian Gue mau coba Tempat-tempatkan Pake pesawat Ini Gue mau coba Dogfight Dengan pesawat ini Neutralize target Sudah lama Gue ngedogfight Di Star Citizen Jadi ini videonya Agak panjang guys Untuk yang Karena gue mau coba Dua pesawat Habis ini Pesawat yang satu lagi Saber Comet Kalau ini sukses Intinya gue pengen Coba dua pesawat Ada Saber Sama Saber Comet Oh ada debris Jangan sampai nabrak Nanti musuhnya Akan spawning Ini NPC guys Jadi ini bukan player Beneran Karena ini training Oke Ini gak ada rudal Kok pesawatnya ini Gila Jadi kan pesawat Bomber Dulu pas training Musuh gue Musuhnya itu Freelancer Kenapa gak ada rudal ya Gue gak bisa Nguci rudal ya Oh jangan sampai Jangan sampai Dinembang Pesawat itu Sebenarnya lebih kuat Pesawat ini Oh Waduh Jangan sampai Dia adep gue Dia mesin gunnya Itu gila-gilaan Gue pernah setir Juga soalnya Yang itu Wah Mana Oh ini mungkin Terlalu deket guys Jadi gue gak bisa Kunci pesawatnya Pakai rudal Maksudnya Kok Kunci pesawatnya Cacat ya Kayak gini Oke Satu musuh hancur Biasanya nanti Ada lagi Oh Sudah Sudah complete Yang pertama Gue pilih yang ini Ini masih NPC kan Ini NPC nih Ada Namanya Bisa dua Begini Kita okein aja Oke Dahlah kita Desinasi kita Disitu ya Khususnya ini planet Kering banget Gue pake destinasi yang lain Untuk mempercepat aja guys Oke Kita Sampai liat Musuhnya lagi Ini ada Bug ya Tombol Weapon Si gue gak bisa Klik guys Di komputernya itu Di komputernya ini Gue gak bisa Klik nih Tadi bisa Sekarang gak Nah kacau Terus pas gue buka menu Weapon juga kosong Isinya Ya mudah-mudahan Musuhnya bisa gue Kalahkan lagi Kan NPC nih Harusnya gak terlalu Susah sih What Mana musuhnya ya Gue udah nyampe juga Jangan sampe ini ngebug deh Pense banget Guys Guys dari tadi Gue masih gak nemu Ini musuhnya Dimana Ini kayaknya Ada Bug atau apa ya Apakah memang Musuhnya Harus kita cari manual Ketemu guys Oke Gue udah kunci ini Pake rudal Tembak Kok tembak dia Pake rudal Rudal gue guys Kena Puji lagi Tembak Woy Dia keluarin Dia keluarin apaan tuh Wah Pesaut kayak gini Yeay Ini Ini rudalnya siapa ya Rudalnya siapa nih Muter-muter nih Wah Hancur Selesai Apalagi Bountinya Oh Lagi kosong Bountinya guys Oh ini muncul lagi Bountinya Muncul tadi Barusan Sudah gue terima aja deh Oh Belum Nah ini guys Kebuka nih Yang misi yang cave guys Cave di Aberdeen Oke Gue accept dulu guys Nah jadi Gue udah ambil ya Ini misi yang cave Jadi kita sekarang Mau serang Goa nya guys Cuman Gue tuh mau ganti dulu Pesawatnya Kita udah pake pesawat ini ya guys Jadi gue sekarang mau pake yang Saber Comet Biar sekalian aja gitu Iya Di Aberdeen Disitu ya Gue mau ke itu lagi sih Stasiun Yang di Hurston Apa sih namanya itu Everest Harbor Pasal yang gue pake ini enak loh Dia lincah Cepet Ya Terus Ini rudal gue Sisa berapa nih Sisa 2 lagi ya Tadi ada 4 kan Kayaknya ya Oke Masih malem aja Disini Oke Yang Saber gue simpen Sekarang gue mau retrieve Yang Saber Comet guys Ini sama-sama Cell Fighter ya Oke Ini dia guys Saber Comet Masih malem juga disini Ini pesaknya Mirip sih Dengan yang tadi Disaknya mirip sih Kita langsung aja Masuk kokpitnya Cepet Oke guys Bisa Tadi sempet ngebug itu Quantum travelnya Seperti biasa Soalnya seperti ini guys Bawahnya Bawahnya sama ya Seperti itu Kebuka juga Mesti ada 4 rudal gue Oke 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 guys Kita langsung On the way lagi Kali ini Masuk planet guys Oh Kita ke yang Hdms Norgard dulu Biar Hemat Hemat jarak doang Emak jarak doang guys Ini gue cuma mau lihat Depannya Lingkungan eksterior Seperti apa Bentuknya Wala Malem Adalah hal yang gue Gak suka di Star Citizen Oh no Di game Elite Dangerous Juga Kalau malem Gue males Karena gak bisa Lihat Gak ada night vision Di elite Eh di Star Citizen Di elite Masih ada night vision Ini yang planet Planet Apa bukan Ini Oke Bener Planet Oke Gue nyalin center Center lagi Lampu pesawat Makanya bagusan Ada Bagusan kayak elite Tuh ada Night vision Wah Barusan tabrak Pesawat gue ke lantai guys Tuh Aduh Karena gue gak bisa Lihat Rusak kan Ini pesawat gue Iya Rusak guys Oke guys Gue jadi Mau tunggu siang aja Gue mau kembali Ke Everest Harbor dulu guys Ini kayaknya Salah destinasi Sini gue nih Gue gak bisa Lihat juga Jadi susah Apalagi Gue akan Guys Gue akan Gelap banget Gue ke Langkah saya Lagi Gue ke Everest Harbor Nanti Gue lanjut Lagi Ketika Gue Sudah Masuk Planet Yang Dalam Siang Atau Pagi Pokoknya Yang Jangan Gelap Oke Jadi Tadi Gue Sempat Lock Habis Itu Masuk Lagi Dan Kontrak Itu Hilang Gue Lupa Kalau Lock Off Itu Kontrak Yang Berjalan Dibuang Gak Kayak Elite Kalau Elite Dangerous Itu Kita Lock Out Game War Game Ke Desktop Atau Mati Laptop Masuk Lagi Game Kontrak Yang Kita Terima Masih Bisa Lanjut Kalau Ini Enggak Tadi Sempat Ada Kontrak Yang Dari From To Crusader Security Lalu Gue Accept Habis Gue Reject Jadi Gue Terima Habis Gue Tolak Belum Gue Laku Mission Nah Terus Di Delph Ini Ini Yang 3D13 Update Baru Nah Ini Crusader Security Kan Nah Reputasi Saya Jadi Minus 1 Mungkin Sebelumnya Itu 0 Atau Apa Ya Gue Gak Tau Pokoknya Tadi Itu Jadinya Minus Gitu Ada Tanda Seru Di Icon Ini Artinya Jadi Jelek Reputasi Gue Terhadap Crusader Security Karena Gue Sudah Nolak Begitu Sudah Sudah Di Accept Nah Sekarang Gue Lagi Gue Gak Mau Bounty Hunting Orang Beneran Dulu Karena Besoknya Gue Masih Mau Coba Yang Turing Di Expo Jadi Takutnya Nanti Kena Masalah Dan Ribet Jadi Gue Sempat Kejar Satu Target Cuman Gak Tahu Siapa Yang Ngebunuh Dia Akhirnya Mati Juga Padahal Bukan Dia Nembakin Gua Si So Gue Gak Tahu Siapa Yang Nembak Habis Itu Gue Kena Gue Mati Habis Itu Untung Gue Spawning Disini Mungkin Di Video Ini Gue Belum Sempet Yang Cave Jadi Gue Akan Coba Pake Pake Pesok Untuk Yang Bounty Hunter Yang Lain Mungkin Yang Tracker Permit Oke Guys Gue Mau Coba Yang Nangkap Orang Namanya Bad Habits Di Bounty Hunting Mungkin Yang Misi Cave Untuk Sekarang Gue Gak Bisa Dulu Guys Sekarang Gue Mau Kejar Target Oke Disini Gue Sedang Mau Coba Itu Ya Bounty Hunting Orang Beneran Kalian Lihat Di Chat Ada Namanya Bad Habits Oke Tapi Ini Gue Gak Tau Persis Sekarang Dimana Cuma Ada Last Scene Doang Apa Jangan Dia Sudah Lompat Lagi Oke Oh Dia Ada Di Comster Ray Ada Port Orisa Dulu Wah Nampak Planet Gue Wah Dia Itu Dia Coba Oh, ada yang terlalu ada yang terlalu Pindah-pindah dia Coba kita cek chatnya Dia gak ngomong apa-apa ya Dia itu ada disini guys Cuman ini Cuma ketangnya Cuma ketangnya Cuma ketangnya Laksin disini doang Contek Siapa yang mau ngebilih gua Siapa yang ngebilih gua Siapa yang ngebilih gua Pak gua kan gak bikin masalah Oh jalan-jalan itu tuh Xperia Talon Tapi siapa yang pakai Xperia Talon Gua gak tahu dah Tapi kayaknya bukan dia Guys tadi gua sempat nembakin dia sekali Sih pakai rudal Cuman Tadi gak kerekam sih Dia pergi kemana itu Gua gak tahu dah Oke guys Tadi gua baru saja isi bahan bakar di Grim Hex Dan gua masih mau kejar dia sih Ini Dia karena lagi mau ngereset itu tuh Ngereset Kremstad nya dia Ya itu disitu guys Tadi gua sebenernya udah ketembak dia sekali guys Cuman Pakai rudal gitu Di Grim Hex Cuman dia kabur Itu lagi tembak-tembakan tuh Oke Tunggu gua nembakin lagi Ada orang nembakin dia juga guys Oh ya kena ya rudal kita Nembakin lagi Sip Nembak terus Jangan sampai nabrak Jangan sampai nabrak Jangan sampai nabrak Tenang gak sih? Kok trespassing sih? Kan gua sedang ini bounty hunting gue Gapapa dong harusnya Jangan sampai nabrak Jangan sampai nabrak Oke guys Kita berhasil Eh Objeknya kok failed Kok failed ya Mungkin dibunuh sama yang lain kali Oke guys Kalau gitu videonya sampai sini aja guys Semoga kalian suka guys Ya tadi gagal ya Coba gue cek disini Iya gagal guys Oke guys Semoga kalian suka guys Jangan lupa support channel ini Dengan like dan subscribe Itu akan membuat gue semangat membuat konten Dan follow instagram gue di sekitar masurutu 788 Jangan lupa memakai repakor saya Jika kalian ingin main Stas Citizen Itu akan berguna guys Mereka dapat 5 ribu credits Oke guys See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video